Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel kami suna bengkel inur di video kali ini ini masalah komstir ya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kenapa komstirnya boros dan habis ganti komstir juga enggak enak dan komstir boros ini sebenarnya masalah ada di sini ya ya teman-teman ini di bagian as Raja Wali atau segitiga kelihatan ini udah longgar itu kelihatan udah longgar nah ini yang menyebabkan komstir boros atau habis kanti komstir juga enggak enak nah ini cara mengatasi ini ini harus dibawa ke tukang bubut karena ini sudah longgar sekali ya kalau belum longgar sekali ini juga bisa diakalin tapi ini harus dibawa ke tukang bubut nah kemudian ini cek bagian ini atasnya Hai nah ini ya kelihatannya masih halus kalau ini udah kemakan ini juga harus di benerin lalu dibawa ke tukang bubut ini kelihatannya ini masih halus kemudian eh di bagian Hai ini yang di sasis ini komstir udah rusak yaitu kelihatan Hai dah ini masih kencang ini kelihatan dan belum longgar ini biasanya sih agak awet dan jarang sekali yang mengakibatkan alonggar Hai kemudian di bagian bawah Ayo kita harus cek Hai ya ini kelihatan juga masih bagus ini belum longgar Hai kalau ini udah longgar ini harus di benerin nah kemudian ini untuk masalah ini mengakalinya harus dibawa ke tukang bubut karena udah longgar sekali kemudian komstir kita ganti yang baru nah ini untuk komstir yang saya gunakan ini dari Johor ini juga lumayan bagus dan relatif murah dan untuk pemasangan juga ada triknya supaya komstir berawet ya langsung aja ini babak aja dulu ke tukang bubut untuk di benerin nah ini udah jadi ini udah habis dibawa ke tukang bubut ini untuk benerin ini untuk di daerah saya ini harganya Rp50.000 ini untuk tukang bubut jadi kita bisa tambahkan ke ini pelanggan tambah Rp50.000 lagi ini untuk bubut ini Raja Wali dudukkan komstir yang udah aus ini sekarang kita tinggal pasang nah ini untuk pemasangan juga ada triknya dan nggak bisa asal kalau asal juga komstir juga bisa boros dan nggak awet ini untuk pemasangan ini kita pasang bautnya satu dan kita cek kita pastikan ini kencang ini kelihatannya belum kencang kita kencangkan ini sedikit kemudian kita cek lagi udah kencang apa belum ya ini kelihatannya udah kencang dan nggak berat ini untuk belok-belok ini udah kencang kemudian kalau udah kencang kita pasang baut yang satunya lagi nah kemudian ini baut yang satunya lagi kita kencangkan ini harus bener-bener kencang nah ini kelihatannya udah agak keras dan ini otomatis tang agak sedikit keras ini untuk belok-belok agak berat nah ini kelihatan agak berat untuk belok-belok kemudian kita kendorkan ini yang bawah dan sekalian untuk mengancing agar komstir tidak mudah kendor karena kalau ini tidak di kancing bisa kendor sendiri nah kita cek kelihatannya masih agak kencang atau agak berat kita kendorkan sedikit lagi dan untuk yang atas kita kencangkan dan yang bawah kita kendorkan ini supaya ini untuk mengancing komstir ini supaya tidak 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 bisa kendor sendiri ya ini kelihatannya udah jadi dan udah enteng ini untuk belok juga udah enteng dan ini komstir juga udah kencang ya ini berarti udah jadi ya ini cukup sekian dulu video dari kami untuk masalah komstir semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan subscribe terima kasih Terima kasih.